Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan sebuah televisi ya Televisi model lama Untuk kerusakan televisi ini Bisa dinyalakan hanyalah Suaranya saja ya, tidak ada gambarnya Oke kita coba saja langsung Oke ternyata hanya seperti ini ya Jadi langsung saja kita buka ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke kita lanjut Oke guys, jika kerusakan semacam itu Biasanya Apa namanya ya, kerusakan ada pada RGB-nya ya Jadi untuk transistor RGB salah satunya sudah short Atau sudah mati ya Mati dalam arti short bukan kosong atau putus Jadi Itu untuk yang warna green atau hijau ya Biasanya semacam itu Sebelumnya kita cek-cek dulu semua komponennya ya Oke sengaja video saya percepat ya Biar durasinya tidak terlalu panjang Dan pada intinya Yang diperjelas oleh saya sendiri itu Hanyalah intinya saja Kebetulan untuk semua komponen yang ada di belakang Yang ada di mesin besarnya Di mainboardnya Masih dalam kondisi bagus kelihatannya Jadi untuk retak-retak atau apa Sepertinya tidak ada Karena kebetulan ini juga Sepertinya baru disolderi ya Untuk mainboardnya Oke kita konsentrasi pada Komponen RGB Di rangkaian yang Temancap di ujung tabung ya Di ujung JTR itu ya Terima kasih telah menonton! Oke bagian sini kita perhatikan Kita solder ulang saja Karena Menurut Penglihatan saya Itu solderannya sudah pada Kendor ya Sudah kelihatan retak-retak Jadi kita solder ulang saja Mudah-mudahan dengan cara ini Bisa langsung nyala ya Sekalian untuk penyelderannya Lebih baik disolder semua sekalian ya Jadi bukan hanya di bagian Warna green Jadi Untuk semuanya kita solder ya Takut-takut Nanti sudah jadi Eh ada rusak lagi Menjaga-jaga lebih baik ya Oke kita Balikan biar mudah Dalam proses penyelderannya ya Karena kebetulan soldernya agak susah ya Karena paku soldernya Bukan baku yang mahal ini bawaan solder Jadi Agak susah untuk menyeldernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Woah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita mengerjakan ini ya saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan jangan lupa hidupkan loncengnya biar tahu ada video-video baru dari kami dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya seperti itu kelihatannya ini sudah masuk waktunya mahrif ya jadi saya percepat karena pengisian suara ini saya sudah mengambil gambarnya dulu ya baru pengisian suara jadi gambarnya sampai selesai hanya saja pengisian suaranya mungkin sampai disini saja dulu ya oke kalian yang sudah menonton terima kasih lanjut videonya kita teruskan saja ya oke teman-teman setelah kita melakukan solder ulang ya pada bagian RGB-nya kemudian kita coba saja langsung ya apakah sudah normal oke terima kasih oke teman-teman ternyata televisinya sudah normal kembali ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe oke terima kasih bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati